Biasanya rumah-rumah mewah identik dengan jalan besar, lalu juga dengan perumahan-perumahan mewah. Tapi di proyek kali ini sedikit berbeda nih. Bisa dibilang kayak pestaan yang tersembunyi gitu. Gimana kalau kita langsung intip aja dan langsung ngobrol dengan desainer yang incat di proyek kali ini. Yuk! Ya, halo. Perkenalkan, saya Dea. Saya adalah interior designer di Life & Design dan salah satu interior designer yang incat di proyek kali ini. Oke, mungkin Kak Dia bisa kasih tahu nih untuk luas bangunan di rumah ini berapa sih? Untuk luas bangunannya yang kita desain di rumah ini kira-kira kurang lebih di 1.700 meter persegi lah. Wow, besar banget nih berarti. Nah, aku udah penasaran banget nih sama di belakang kita nih, area foyer ya, Kak? Iya bener-bener. Oke, kita bisa langsung intip langsung nih. Langsung-langsung. Yang menarik dari area foyer ini menurut aku dari lantai, terus juga plafonnya. Nah, mungkin bisa dijelasin atau diceritain nggak sih, Kak? Kenapa polanya itu kayak pola catur gitu atau dengan pola-pola bentuk plafonnya juga gitu. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu ya, kalau seandainya area foyer ini kan kayak area transisi untuk penghuni ataupun pengunjung dari area luar ke area rumah. Jadi, kayak anggapannya foyer ini tuh identitas dari rumah ini sendiri. Makanya kita bikin area ini paling mewah. Makanya kita bikin ada pola-lantai yang beda sendiri, sama ada ceiling bentuk dom untuk menengkapi kemewahan di area foyer ini sendiri gitu. Nah, untuk di area foyer ini ada nggak sih, Kak, kayak tips atau hal-hal yang bisa teman-teman di rumah juga praktekin gitu kalau punya area foyer juga gitu? Sebenarnya, balik lagi sih ke fungsi area foyer ini tadi kan area transisi ya. Jadi, mungkin tips untuk teman-teman di rumah, untuk area foyer bisa dikasih sentuhan mungkin yang lebih sedikit estetik. Kayak misalnya perbedaan pola-lantai atau mungkin permainan dinding yang lebih mewah. Contohnya ini kayak di belakang kita ada cermin. Penempatan cermin di foyer ini juga selain untuk menambahkan kesan mewah, bisa juga kalau secara feng shui adanya material yang memantul di area dekat pintu-pintu. Itu dapat menangkap hal-hal buruk yang bisa masuk ke dalam rumah. Iya, jadi teman-teman di rumah bisa juga nih praktekin berarti yang ada foyer-nya untuk meletakkan cermin sebagai estetika ataupun mencegah hal-hal buruk gitu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke area yang menjadi perhatian aku banget nih karena mewah banget nih, yaitu ruang tamu ya, Kak. Oke, kita lanjut ke ruang tamunya nih ya ampun ya, itu mewah banget sih, Kak, kelihatan dari lantainya, terus yang marmer semua, terus juga tangga meliutnya gitu. Mungkin Kak Dia bisa jelasin nggak sih cerita dari ruang tamu ini, kenapa bisa semewah ini gitu? Iya, sebenarnya kalau ruang tamu di sini kita ambil konsep karena biar kelihatan lebih mewah, kita bikin si pelafonnya paling tinggi di antara yang lain. Sebenarnya untuk kondisi awal rumah ini, untuk area sini memang pelafonnya udah tinggi, cuma kita bikin ada lebih leveling di area pelafonnya biar kita bisa mainin pencahayaannya, jadi kayak ada pencahayaan yang tersembunyi di sini. Terus udah itu, kita juga kasih ada tangga melingkar untuk akses ke lantai dua, supaya menjadi focal point di ruang tamu ini sendiri. Jadi selain ada elemen vertikal dari golden yang bikin kelihatannya lebih tinggi, di sini juga ada focal point dari tangga melingkar ini sendiri gitu di ruang tamu ini. Untuk tangga melingkar ini tuh berarti khusus untuk ke lantai dua atau? Iya bener, jadi sebenarnya karena kita tahu tadi kan kalau di lantai dua itu khusus untuk area kamar tidur utama dari penghuni. Jadi tangga melingkar ini memang dibikin khusus untuk penghuninya aja gitu. Berarti tangga ini tuh khusus untuk ke kamar utama itu aja ya? Iya khusus untuk kamar utama. Nah, yang jadi salah satu perhatian aku juga yaitu gordennya yang memang yang tinggi ini nih. Aku penasaran gimana ya cara buka tutup gordennya nih Kak Dea? Iya, ini sebenarnya kita kasih remote nih, jadi gak perlu susah-susah ditarik pakai manual. Kita tinggal pencet aja, nanti bisa buka tutup sendiri. Kalau manual agak susah ya, jadi pasti harus ada remote juga. Oke, sama ada gak sih Kak request tersendiri dari si pemilik gitu? Kalau request sih paling kalau untuk area sekitar sini kebetulan penghuni pengen kayak ada akses vertikal menggunakan lift. Oh, yang di belakang sini ya? Iya bener, yang ada di belakang sini. Jadi area sini awalnya itu kan tangga utama menuju ke lantai 2 sama lantai 3. Tapi kita jadiin supaya tidak menambah struktur baru, kita jadikan area tengahnya itu sebagai lift di tengahnya. Tapi di kanan kirinya tetap kita gunakan sebagai tangga servis. Karena tangga utamanya udah kita ganti jadi di sini. Mungkin teman-teman gak kelihatan ya kalau di situ ada tangga. Karena kita jadiin di situ ada pintu kamuflasennya. Di mana Kak? Di sini? Iya, sebentar. Ini sebenarnya tangga servis yang tadi saya bilang. Jadi tinggal dibuka. Ini berarti pintu kamuflase ya? Iya, bener. Gak kelihatan ya Kak Salma soalnya. Iya bener, ini pintu kamuflase. Karena sekarang fungsinya kan udah berganti nih menjadi tangga servis. Jadi kita harap supaya visualnya tetap terlihat bagus. Jadi tangganya kita tutup dengan kanel dinding. Jadi pintu kamuflase gitu. Oke, kita sekarang bisa lanjut ke area yang menjadi perhatian juga nih ya. Itu living room-nya. Iya bener. Ruang TV-nya gitu. Nah, ini ruang TV-nya nih ya Kak. Nah, yang paling jadi, yang paling perhatian dan menarik menurut aku adalah di belakang aku ada akuariumnya. Apakah ini request langsung dari pemilik? Iya, jadi sebenarnya kondisi awal rumah ini tuh area sebelah sini adalah area kolam ikan. Jadi, terus pemilik kebetulan kayak pengen bikin area ini tuh kayak kesannya lebih sejuk. Terus pengen di sini kayak mini seaworld. Jadi, yaudah kita bikin sekalian aja area kolam ikan ini. Kita ganti jadi akuarium yang nempel di dinding. Jadi kesannya kayak seaworld. Berarti sebelumnya ini tuh sebenarnya kolam ikan biasa? Iya. Bukan akuarium yang ada kacanya bisa. Oh gitu. Wah, menarik banget ya ternyata Kak Dea. Kalau boleh tahu ini tuh ikan apa ya Kak? Ini ikan piranha. Oh, ini piranha yang mematikan itu. Iya. Unik ya sebenarnya. Unik, unik. Di rumah-rumah kan biasanya kalau nganimu atau gitu ini piranha ya. Menarik, menarik. Oke, gimana kalau kita lanjut ke area makannya nih Kak? Karena aku udah penasaran nih dekorasinya kayaknya cantik banget ada pink-pinknya gitu. Iya, yaudah kita lanjut kesana. Oke, ayo. Oke, sekarang kita lanjut ke area makannya. Aku gemes banget nih ngelihat dekorasinya yang ada warna pink-pinknya gitu, rose gold gitu. Terus aku juga pengen tahu nih Kak, kenapa kapasitasnya juga buat 10 orang. Nah, jadi alasan penempatan kenapa area makan kita taruh di sini. Pertama karena di depan area makan banget nih ada taman dalam rumah. Jadi kan enak tuh kalau saatnya kita makan sambil ngobrol sambil ngelihat taman di sebelahnya. Pemandangannya taman langsung gitu ya. Terus udah itu di sebelah kiri area makan juga kan ada area di sini tadi yang aquarium. Nah, jadi alasan penempatan ini tuh karena area ruang makan di sini itu strategis. Selain dari sirkulasi udara yang enak, terus cahayanya juga enak mulai dari cahaya buatan atau cahaya alami. Terus pemandangannya juga banyak mulai dari aquarium sama tadi taman dalam rumah. Yang kedua tadi kenapa kita milih untuk 10 seat. Itu karena kalau keluarga ini sendiri sih kira-kira ya paling yang makan di sini sekitar 6 orang keluarga intinya. Tapi kita kasih 10 seat karena ya keluarga ini kan berasal dari memang terbangnya pengusaha. Jadi ada kemungkinan kalau seandai memang tiba-tiba ada tamu atau ada perlu gitu dengan teman-temannya. Ini bisa dijadikan area makan untuk bersama. Makanya ini juga banyak area-area sirkulasi kita bikin besar. Karena kalau suatu saat ada acara besar di sini kita bisa geser untuk dijadikan area makan besar di tengah gitu. Karena kan kebetulan ini juga konsepnya open space gitu ya Kak Dea. Dan aku juga suka banget tuh di area open space ini tuh banyak bukaan gitu Kak Dea. Jadi cahaya alami dan udara alami yang Bandung yang dingin gitu tuh sejuk jadi bikin lebih enak gitu. Iya kebetulan juga letaknya di Bandung jadi udah enak banget sih. Udah enak banget sih gitu. Nah kita kan udah bahas area makanya nih Kak. Nah ada lagi nih yang jadi perhatian dan menarik buat aku yaitu tuh apa yang dibelakang ini nih. Ini apa ya Kak? Oh iya itu ada area bar ya udah kita langsung lihat aja Kak Lies biar gak penasaran. Nah ini dia nih tadi minibar ya Kak. Iya ini minibar. Nah ini tuh kegunaannya apa sih Kak minibar ini sendiri? Sebenernya kalau seandainya ini secara nyamannya ya kan biasanya kalau kita makan siang kadang kita makannya memang berat. Kadang memang kadang ada satu saat kita makannya tuh ringan aja. Atau mungkin sarapan-sarapan yang kecil-kecil gitu. Kalau kita makan di meja yang kesannya formal banget kan rasanya juga agak berat. Jadi kita kasih satu space yang kecil di sudut aja. Tapi deket sama area makan buat bisa makan makanan yang lebih simple gitu. Jadi yang gak terlalu formal gitu. Yang simple-simple bisa di sini aja gitu ya. Nah selain dari sisi fungsinya sendiri area bar ini juga kita mementingkan salah satu elemen dekoratifnya. Jadi kita menggunakan top table-nya dengan material onyx. Nah kelebihannya kalau kita nyalain ini bisa jadi vokal point juga. Cantik ya jadinya ya. Iya vokal point juga. Bisa jadi vokal point dan pasti mata tertujunya ke sini gitu. Iya bener. Jadi kalau makan yang simple di sini juga udah nyaman banget sih gak harus makan kerja juga ya. Kalau malem-malem gitu sih Kak. Makan malem mungkin kayak pengen nyemil-nyemil ya ringan-ringan. Jadi kayak lebih apa dramatis juga gitu. Lebih syahdu. Lebih syahdu gitu. Iya bener. Iya. Oke kita sekarang bisa lanjut ke area. Oh mungkin ke area day kitchen kali ya. Area dapurnya. Iya area dapur bersih. Nah ini ini dapur bersihnya. Cakep banget gak sih? Cakep banget sih. Karena aku ngeliat di sini aksennya adalah dipilih warna hitam. Mungkin Kak dia bisa jelasin nih kenapa pemilihan warnanya hitam dan putih gitu. Jadi sebenarnya konsep utama rumah ini tuh kan putih ya. Jadi keliatannya kayak mewah terus bersih luas. Nah untuk area dapur sendiri kita menjadikan putih-putih dengan aksen marmer. Untuk di top table sama back splashnya itu warna coklat tua yang menuju hitam. Alisan pertama ya karena sebagai focal point. Dan yang kedua itu karena ini dijadikan top table untuk area kitchen. Yang kita tahu mungkin kita gak pernah mungkin tiba-tiba ada minyak atau ada noda apa. Jadi kita minimalisir hal seperti itu dengan warna marmer yang hitam. Selain itu juga kita bisa lihat nih di area focal point di sini. Di area cooker hoodnya ada kayak. Ini nih beda gitu ya Kak? Iya bener. Ini aksen namanya marmer apa nih Kak? Kalau ini kita nyebutnya marmer inlay. Jadi kayak marmer dekoratif gitu untuk area utama biasanya. Nah kalau beberapa dry kitchen ada yang menggunakan kompor biasanya di daerah kompornya. Nah kalau kebetulan untuk dry kitchen ini punya request untuk tidak menggunakan kompor. Oh pemilik untuk di dapur bersih ini tidak ingin ada kompornya gitu ya. Cukup di dapur kotor aja gitu. Iya bener. Nah tapi tetap mau ada kayak area utama kayak ada cooker hoodnya ya udah tetap kita jadikan. Tapi ini kita kosongkan menjadi area bisa area untuk naro-naro atau misalnya naro mesin kopi atau apapun gitu. Jadi area kerja untuk di area dry kitchennya aja. Jadi yang ringan-ringan lah istilahnya kayak gitu. Bener. Oke. Sekarang kita lanjut ke mana nih Kak Dia? Mungkin kita bisa ke kamar anak kali ya. Oh bisa. Karena letaknya ada di depan. Di deket taman ya? Iya bener langsung ada ke taman. Oke kita lanjut ke kamar anak. Iya. Nah ini dia street salah satu kamar anak cowoknya. Eh maskulin banget ya Kak. Dilihat dari warna-warna yang biru dongker. Juga ada warna coklat gitu. Iya kebetulan sih untuk kamar anak yang ini requestnya agak spesial ya. Kan biasanya kalau di kamar anak tuh ada kasur terus semua ada cermin. Nah kebetulan kalau untuk anak yang ini dia request gak mau ada kasur. Iya karena aku juga bingung nih kok di kamar ini gak ada tempat tidurnya gitu. Ternyata itu request dari anaknya sendiri gitu ya. Iya request dari anaknya sendiri. Dan juga request tanpa ada cermin ya berarti di kamar. Iya gak ada cerminnya. Jadi bisa kita lihat ini lemarinya full semua pintu tanpa ada cermin. Paling kita taruh cermin di kamar mandi aja nanti. Sama sebenarnya walaupun gak ada kasur. Kita bikin sofanya ini kayak bentuk day bed gitu. Jadi misalnya memang suatu saat ada temen yang mau nginep. Kita bisa tarik jadi kasur untuk dua orang. Kasur ya. Oke sebenarnya tuh Kak kalau kamar anak di rumah ini tuh ada berapa sih Kak? Sebenarnya kalau kamar anak di sini tuh ada empat kamar. Sisi kiri taman itu ada kamar anak cowok. Sama sebelah sisi kanan taman itu ada dua kamar anak cewek. Sekarang kita lagi di salah satu kamar anak cowok. Nah mungkin setelah ini biar gak penasaran kita lihat ke salah satu kamar anak ceweknya kali ya di sebelah sana. Oke kita lanjut aja kalian langsung ke kamar anak ceweknya. Nah ini nih Astrid salah satu kamar anak perempuannya. Ini tuh gak terlalu girly tapi juga tetep manis. Gak terlalu ke kanak-kanakan gitu. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau kamarnya ini penghuninya itu usinya sekitar lima tahunan. Jadi kalau dari pemiliknya sih pengen kamar ini tuh bisa dipakai sampai anaknya beranjak dewasa. Iya. Makanya kita bikin konsepnya tuh bisa dipakai di usia manapun juga. Timeless lah gitu ya. Timeless jadi sampai anaknya udah dewasa kuliah juga masih bisa tinggal di kamar ini. Soalnya memang gak kita bikin kita anak-anakan. Tapi tetep masuklah dengan konsep rumah dan konsep anak itu sendiri gitu. Oke sekarang kan kita udah sempat jelasin nih kamar anaknya salah satunya aja nih. Kamar anak cowok dan kamar anak ceweknya. Sekarang kita lanjut ke area musholanya aja gimana kan dia? Ya oke boleh yaudah kita lanjut aja yuk ke area musholanya. Oke. Ini dia street. Sekarang kita udah ada di musholanya. Oke. Nah mungkin Kak Dia bisa ceritain nih konsep dari musholanya itu seperti apa. Karena kan aku melihat kayak berbeda gitu ya dengan musholanya lainnya gitu. Jadi kalau kita tadi dari luar kayak putih gitu kan ya mewah. Terus tiba-tiba kita masuk ke musholanya kayak lebih adem. Karena kita emang ngejar itu. Kita ngejar kalau di musholanya kan lebih khusyuk gitu ya. Jadi kita bikin suasananya agak lebih calm gitu. Dengan ya nuansa-nuansa ngorokok gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya musholanya ini ya ada di bangunan yang terpisah dari rumah. Jadi rumah Intia dari sebelah sini kita agak geser sedikit ke bangunan terpisah itu baru masuk ke musholanya ini. Berarti kalau udah di layout kayak agak lebih ke ujung lebih pojok gitu ya Kak. Iya bener. Jadi kalau udah di layout keseluruhan sih ini agak lebih ke pojok. Tapi tetep ada di depan bangunan gitu. Nah berarti ini tuh area terakhir yang kita review ya Kak ya. Iya bener untuk di lantai satu ini ya. Untuk di lantai satu ini. Nah ini tuh sebenarnya sebelum direnovasi area apa sih Kak? Untuk area Taman Tengah ini sebenarnya sebelum jadi taman ini tuh area kolam ikan. Oh ini kolam ikan sebenarnya. Iya jadi di sini itu air terus ada kolam ikannya. Terus tanpa penutup atas waktu sebelum direnovasi. Terus kita mempertimbangkan beberapa hal kayak misalnya rumah yang terlalu banyak sirkulasi air itu kira-kira bagaimana. Terus area ini kan dekat dengan area makan sama dengan area aktivitas dalam rumah. Kira-kira nanti bagaimana udaranya ke dalam. Kelembabannya bagaimana. Jadi kita mempertimbangkan mengganti area kolam ikan ini menjadi area Taman Tengah. Area Taman yang kering gitu ya. Karena kan ke area ruang makan nya juga terbuka gitu. Iya jadi bener-bener terbuka. Takutnya ada aroma-aroma yang nggak enak kayak gitu ya. Iya bener. Takut ada aroma nggak enak. Takut tiba-tiba ada serangga juga kan. Jadi kayak biar lebih nyaman aja orang di dalamnya. Oke Kak kita kan udah nge-spill dikit nih dari area foyer nya tuh sampai sekarang area terakhirnya yaitu area tamannya. Nah kita kan udah nge-spill dikit area lantai satunya nih. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran juga nih dengan area lantai dua dan juga lantai tiganya. Apalagi lantai duanya itu bener-bener full kamar utama ya Kak. Iya bener. Jadi lantai dua itu full kamar utama sama lemari-lemari koleksi ibu. Dan lantai tiganya juga rooftop gitu. Jadi pasti banyak yang nunggu-nunggu nih gitu. Untuk lantai tiga itu selain ada rooftop ada juga area-area hiburan. Jadi masih seru banget sih nanti dibahasnya. Nah buat kalian yang penasaran dengan video kelanjutannya bisa komen di bawah ya. Atau bisa subscribe dan nyalain notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye! selamat menikmati